Jika kami mengetahui dia ada di rumahmu, kau akan melihat akibat yang terburuk dariku. Asa, tunggu dulu ya. Mariam! Tuhan kan? Ia sudah pergi. Dia tidak ada di sini. Mariam! Tuhan kan? Aku hanya ingin mengatakan kalau aku, aku menyesal. Saya lihat itu. Aku kita continually kutu. Aku akan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa aku harus menjadi saint? Tentu tidak, kan? Omong-omong, kau kan tahu ulang tahunku masih jauh sekali. Yang sedang aku bicarakan adalah hari Valentine Day. Kita harus merayakan Valentine Day. Wow, Valentine Day. Romantis sekali. Kau kan tahu, Nuzat. Aku akan sibuk saat ini. Apa yang harus kulakukan jika semua gadis-gadis yang ada di sampingku ingin menjadi yang tersayang? Ayan, pasti sulit sekali bagimu untuk memutuskan siapa yang akan jadi tersayang. Sama sekali tidak. Tentu saja tidak. Dan aku sudah memutuskan bahwa itu adalah kau. Aku? Ya, kau lah yang akan memutuskan siapa yang akan jadi yang tersayang. Lagi pula kau akan tahu siapa aku. Ayolah. Bagaimana? Benar kan, partner? Iya, benar. Aku penasaran tentang rahasia itu. Dan juga kejadian yang kau ceritakan padaku. Lebih baik kau melihatnya sendiri. Aku ingin tahu apakah Nuzat sudah menemukan dan ingin menunjukkannya padaku. Aku harus segera ke sana. Rasit. Kau kan baru pulang. Mau kemana lagi sekarang? Ehm, Ehm, Sirin. Aku pergi untuk menghadiri rapat penting. Aku akan pergi ke Delhi besok. Apakah kau sudah mengemas barang-barangku? Iya, aku ini juga sedang berkemas-kemas. Baiklah. Rashid. Ehm. Aku ingin bicara denganmu. Jika kau tidak keberatan. Ehm, silakan. Rashid, aku tahu. Kau tidak mau tinggal di rumah ini, kan? Kau masih marah pada rahasia. Kemarahanmu dibenarkan, tapi kau malah memutuskan untuk tinggal di sini. Aku berterima kasih padamu sudah melakukan itu. Kau melakukan ini semua demi aku, kan? Aku ingin tahu kenapa. Kapanpun kau membicarakan dan meninggalkan rumah ini, hatiku pasti akan sedih sekali. Aku merasa kau akan meninggalkan aku dan juga anak-anak dan kembali ke istri pertamamu. Dilsyat. Meskipun aku tahu, jika kau tidak akan melakukan itu, tapi aku takut lagi pula aku istri keduamu. Aku takut sekali. Jika kau meninggalkan aku untuk istri pertamamu. Sirin, kau... Rashid? Kau sudah siap untuk pergi ke Delhi sekarang? Ehm, iya. Aku akan berangkat dengan penerbangan besok pagi. Aku akan kembali. Tunggu sebentar. Suamiku bilang kalau kau harus pergi ke Delhi saat ini juga. Ehm... Ini tiketmu. Ehm... Hari ini? Rashid, aku bahkan belum mengemas barang-barangku karena... Shirin, tolong kemasi semua barang-barang Rashid. Kau harus sampai ke Delhi hari ini juga. Penerbanganmu tinggal dua jam lagi. Bagaimana aku bisa bertemu dengan Dilsyat? Ehm... Ehm...